Lagi ya, ini tampak depannya 1, 2, 3 Wah gila Sumpah epic banget Ih gila banget, gila banget bro Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya Kali ini gue pengen unboxing Arsi Godzilla yang bisa hidup beneran Oke, jadi beberapa waktu lalu Ada satu klip yang cukup viral Yang dimana ada mainan Godzilla gitu Yang bisa nyala dan ngeluarin asap gitu guys Dan seperti biasa, semuanya pada ngetekin gue seperti biasanya Jujur aja, di saat itu juga gue pengen langsung beli mainannya Tapi emang nyatanya itu di Indonesia belum ada mainannya Sampai akhirnya kemarin ada satu toko mainan Yang ternyata jual ini mainan Dan toko mainan itu adalah toko mainan yang kita bisa temuin dimanapun Yaitu Kid Station Dan harganya jujur agak mengagetkan sih Yaitu harganya 2 juta rupiah guys Tapi gue cukup yakin dengan harga segitu Harusnya dia menawarkan fitur yang sangat fantastis Karena dari video reels yang viral itu Emang itu keren banget sih guys Jadi semoga ini sesuai ekspektasi kita semua ya Jadi yaudah tanpa berlama-lama lagi Supaya kita bisa langsung aja ketemu sama Godzilla-nya hari ini Langsung saja kita bahas mulai dari boxnya yang kira-kira seperti ini Boxnya tidak seperti mainan dengan harga 2 juta ya sejujurnya Dia pakai window terbuka gitu loh Gue ngeri banget kalau ini dijual di toko mainan kayak Kid Station ya Ini bisa ditoyal-toyal anak-anak sampai rusak gak sih? Kita bisa lihat dari tampak depannya yang kayak begini bentuknya Window terbuka dan ada Godzilla-nya bisa kita pegang-pegang dan bisa kita try me juga Ini bagian kerennya nih Gue langsung spill aja kali ya Bentar gue matiin lampu dulu Oke lampu sudah mati Sekarang langsung aja kita try me Godzilla-nya Satu, dua, dan juga tiga Aduh, gila Keren banget gak sih? Keren banget gak sih? Itu bahkan belum part paling kerennya loh Karena dia ini belum ada asapnya guys Nanti ya kalau kita udah unboxing Dia bakal bisa keluar asap Lu bayangin nanti kalau udah full fiturnya Dia bakal bisa bergerak-gerak sambil ngeluarin asap Sambil nyala lagi Gila banget sih Tampak sampingnya keren-keren seperti ini Ada Godzilla-nya yang lagi mejeng dengan ganteng Dan juga ada logo dari Godzilla XCOM The New Empire Jadi ini pas banget pas filmnya baru keluar di Indonesia Dan kita udah bisa unboxing mainannya Dan disini ada nama mainannya Yaitu Heat Ray Bread Godzilla RC Ya, lu gak salah denger Ini adalah RC yang bisa kita kontrol-kontrol Tampak belakangnya keren-keren seperti ini guys Ini dia beberapa penjelasan fiturnya secara garis besar Yang dimana dia punya realistik stomping action Yang dimana dia bisa jalan-jalan kayak Godzilla beneran Terus juga tail whip action Yang artinya buntutnya bisa kita gerak-gerakin juga Dan juga ini yang paling keren sih Yang dimana dia bisa ngeluarin Heat Ray Bread-nya dia Udah kayak di filmnya beneran guys Jadi kurang lebih penampakannya bakal kayak gini Kalau misalnya full fiturnya udah nyala Tampak atasnya keren-keren seperti ini Cuma ada logo Godzilla X-Kong The New Empire Dan tampak bawahnya keren-keren seperti ini penampakannya Disini ada logo produsen mainannya yaitu Jada Toys Dan ini baru pertama kalinya gue unboxing Jada Toys guys Dan mantep banget disini dia udah nyediain baterainya juga Jadi gak perlu repot-repot lagi ya Dan yaudah sisanya cuma ada tulisan yang kalian juga gak bakalan baca Kalau kalian beli Beli aja kagak apalagi baca Jadi yaudah keren-keren seperti itu box dari Godzilla RC ini Dan sekarang tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita unboxing Godzilla-nya Semas-semas Jadi yaudah seperti biasa sebentar kita ambil dulu kunai kesayangan kita Langsung aja kita selepet Buki let's go Dan ini dia penampakan Gojiranya guys Sekarang kita guntyan-gunttyan dulu seperti ini Dan ini dia penampakan Godzilla-nya Ada remote-nya juga Dan terakhir ada buntutnya dia juga Seperti ini guys Sekarang kita pasang dulu buntutnya seperti ini Ambil pipetnya dia Dan sekarang kita coba nyalain dia kali ya Satu, dua, dan juga tiga Oke 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 Gue nyanyain dulu remote-nya Dan sekarang remote-nya sudah nyala guys Dan langsung aja kita coba ya Satu, dua, tiga Wow suaranya gokil Tapi dia gak bisa mundur loh Liat nih Remote-nya itu gak ada tombol mundurnya guys Jadi mau bisa maju doang nih Godzilla nih ternyata Oke kita coba lagi ya Kita kasih misi pertama guys Dia harus menjatuhkan packaging ini Kita coba majuin Satu, dua, tiga Eh kepencet, kepencet Tapi itu keren banget sih Kepencet tapi Oke maju ya maju ya Satu, dua, tiga Jatuhkan Godzilla Jatuhkan 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 Maju terus Godzilla Maju terus Godzilla Godzilla Let's go Godzilla Jangan mati Godzilla Let's go Let's go Yang dimana dia bener-bener bisa bergerak kayak gitu Nih Gue belokin ya Jadi dia jalannya bisa belok seperti itu guys Oke, oke, oke Jalannya pelan banget sih emang Cuma yang gue suka adalah sound effectnya itu loh Coba ya Oke Gila sound effectnya gokil sih Jadi kalo misalnya gue pencet yang ini Ternyata dia ngeluarin sound effect Godzilla-nya gitu guys Nih coba gue pencet lagi ya Satu, dua, tiga Gila keren banget Keren banget Coba gue belok-belokin ya Kalo gue belok Ternyata buntutnya ikut belok juga Lihat Tuh Gokil bro Tapi itu belum part paling gokilnya Karena part paling gokilnya adalah Dia bakal bisa ngeluarin heat ray-nya Itu yang gue cari sebenernya Jadi sebentar gue isi dia dulu pake air guys Menggunakan pipet ini Kita sedot airnya Kita masukkan ke dalam palanya Godzilla ini guys Alright, alright, alright Dan kalo udah sekarang kita matiin nambur lu Nah, udah mati Sekarang saatnya momen paling epicnya kita mulai Kita akan bikin dia menyala guys Menyala Godzilla-ku Oke langsung aja gue mulai Satu, dua, dan juga tiga Gila banget Gila banget Gila banget Anjir Yang gue suka tuh ya Efek heat ray-nya itu Beneran keliatan nyala banget Karena asapnya itu Ditambahin efek lampu lagi Dari dalam mulutnya dia guys Dan itu keren banget sih Jadi gue coba lagi ya Satu, dua, tiga Gila banget gak sih Ih gila Itu di kamera pasti bagus banget sih Ini sekarang kalian liat dari tampak belakangnya ya Karena dia nyalanya pelan-pelan gitu guys Biar gue menikmati tampak depannya Satu, dua, tiga Aduh, bagus banget lagi Gila bro Gila bro Gila bro Oh my god Oh my god Sekali lagi kali ya Kita coba sekali lagi ya Sekarang angle yang berbeda lagi guys Satu, dua, dan juga tiga Gila banget, gila banget Oh my god Nih ini POV kalian Kalau misalnya kalian beneran mainin dia Satu, dua, tiga Gila bro Gila bro Sekali lagi ya Ini tampak depannya Satu, dua, tiga Wah gila Sumpah epic banget Ih gila banget Gila banget bro Nih sekali lagi ya Sekali lagi Kan ini terlalu bagus Cuy Liat nih Oke Wah Wah kacau sih Wah kacau sih Wah kacau sih Ini keren banget sih Wah gila sih Wow 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 Jadi itu dia trial kita Nyobain heat raynya dari Godzilla ini Yang emang dia compatible di ruangan gelap sih Karena baru keliatan efek kerennya pas gelap-gelapan kayak tadi guys Dan lu pasti setuju sih Kalau itu barusan keren banget Apalagi para pecinta Godzilla Nah selain yang tadi Ya udah dia jadi RC biasa aja Yang bisa kita kontrol pake remote-nya yang dari tadi gue mainin juga Dan liat deh Bentuk remote-nya aja lucu coy Kayak kakinya Godzilla gak sih ini Jadi sekarang gue coba belokin dulu Oke Dengerin suaranya tuh Gila ya Kayak Godzilla lagi napakin di lantai gitu loh Lantai Ya lu ngerti lah poin gue Tapi intinya Dia cuma jadi RC begini aja Kalau misalnya kita mainin dia Yang paling epic emang yang tadi sih Selain dia bisa teriak kayak gini ya Yang paling epic adalah dia bisa ngeluarin asep kayak gini Dan ini sih yang paling gue suka sih Menjalar gitu loh gila Gokil bro Ini terang aja keren gak sih Gila banget cuy Coba nih POV lagi ya Gue pencet lagi Oke Wow Gokil bro Epic banget Sumpah epic banget Ya Allah Lagi ya lagi Gue ketagihan sumpah Oke Oh Ya jadi kalian tau lah Penampakannya Kalau misalnya Asepnya udah abis Siapa yang nama papanya asep Angkat tangan Jadi sebentar gue isi dulu Seperti ini guys Alright Alright Dan sekarang kita coba lagi Satu Dua Tiga Oke Gila bro Sumpah bro Sumpah epic banget Epic banget Nyala aja epic gitu loh Sekali lagi boleh gak Gue yang ketagihan anjir Gue Satisfied banget loh Keliatnya Ih gila Asli Asli epic banget Epic banget guys Jadi itu dia Jada Godzilla ini Yang menurut gue Ini emang beneran Sekeren itu sih No wonder sih Dia se viral itu Karena emang Bener-bener Bagus banget cuy Walaupun sederhana sekali ya Yang dimana ini Tombolnya literally Cuma maju Sama kanan kiri doang Tapi mereka provide lagi Dua tombol tambahan Buat riak Dan juga Buat dia yang luarin Heatray-nya Dan ini paling epic sih Heatray-nya Gila bro Walaupun kayak mainin bocil Tapi gue aja happy loh Gila cuy Karena efeknya sebagus itu Ternyata Dan buat kalian yang nanya-nanya Berapoi ini Seperti yang gue mention di awal Ini harganya 2 juta Dijual di Kid Station Dan untuk harga segitu Emang mahal Tapi gue yakin Ini mengundang kalian Untuk membeli ini sih Karena emang beneran Sebagus itu cuy Ukurannya juga reasonable banget Gak terlalu gede Dan gak terlalu kecil juga Buat ukuran Godzilla Dan untuk detailnya Walaupun ini keliatan Emang kayak mainan bocah ya Tapi gue appreciate banget Mereka bikin weathering-wetheringnya gitu Di kulitnya Godzilla kayak gini Sehingga dia gak begitu keliatan Kayak mainan murahan gitu loh Masih oke buat kita pajak Tapi tetep sih Ini fungsinya menurut gue Bukan buat dipajang Emang buat dimainin Dan dipamerin ke orang-orang sih Ini orang-orang nih ke rumah Terus ngeliat Godzilla ini Terus juga sih liat ini Nge-chash mereka pasti guys Nge-chash Gila sebagus ini Pecinta Godzilla pasti nge-chash sih Tapi gimana menurut kalian guys? Berapa ratingnya nih? Dari 1 sampai 10 Buat Godzilla by Jared Toys ini? Karena buat gue pribadi Ini 9 per 10 sih Silahkan taruh komentar kalian di bawah Dan juga seperti biasa Buat kalian pengen beli Gue akan taruh linknya di bawah Jadi langsung aja guys Sikat link di bawah Oke? Jadi paling sekian Video dari gue kali ini Kalau misalkan suka Jangan lupa di like Comment dan juga subscribe Nama gue Medi Renaldi Semoga kalian lupa di channel gue Dan ingat Mainan adalah teman lampu Kita nyalain sekali lagi Satu Dua Tiga Gila banget bro Jadi yaudah Tanpa berlama-lama lagi Supaya kita bisa Colopopop kolomonyot Dan disini ada nama mainannya Yaitu Heatray Brat Jadi yaudah Kira-kira seperti itu Box dari Godzilla The New Colopopop Kolomonyot Apa namanya? Siapa yang namanya? Bapak Asep Bapak Asep